Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah seorang ibu yang menyusui boleh tidak berpuasa? Adakah hadisnya? Ya, ada hadis secara khusus yang menyebutkan tentang orang yang hamil dan menyusui Boleh untuk mengambil ruksoh atau dispensasi Ya, sama sesungguhnya dengan orang yang musafir dan orang yang sakit Nah, itu boleh mengambil ruksoh untuk tidak berpuasa Namun demikian, tetap para ulama mengatakan bahwa Kebolehannya untuk mengambil ruksoh dengan syarat dia memang lemah Lemah, misalnya dia sendiri lemah, ibunya karena sedang menyusui Atau yang kedua, dia sendiri kuat tetapi khawatir anaknya Misalnya, secara medis dia diperiksa oleh dokter kok kurang bagus hisinya misalnya Nah, kalau dia tidak berpuasa Kalau ibunya tidak berpuasa, semakin menambah kondisi anak yang tidak baik Nah, maka dia boleh untuk tidak berpuasa Tentu nanti membayar Kebolehan di sini adalah alasan dia membatalkan pada saat Ramadan Boleh, tentu dengan harus membayar pada saat setelah Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya